Satuan Lalu Lintas Pores Tanah Karo melakukan sosialisasi operasi keselamatan Toba tahun 2020 di depan kantor Pores Tanah Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Ada yang unik dalam sosialisasi tersebut, petugas melakukan aksi teatrikal dengan cara memakai alat pelindung diri sambil mengusung keranda yang bertuliskan peduli COVID-19 Kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat untuk memakai masker saat berkendara Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 bagi pengendara yang menaati peraturan lalu lintas yang menggunakan helm dan memiliki sim turut mendapatkan masker Sementara operasi keselamatan Toba 2020 ini dimulai sejak tanggal 6 April hingga 16 April Hari ini kami dari Sat Lantas Pores Tanah Karo melaksanakan operasi keselamatan Toba 2020 dengan CP memberikan masker kepada pengendara yang lengkap yaitu menggunakan helm dan ada simnya Selain itu kami juga menggunakan metode teatrikal tanpa narasi yaitu untuk mengingatkan pengendara yang lewat bahwa pandemi corona ini benar-benar berbahaya bagi masyarakat Kami melaksanakan operasi keselamatan Toba mulai tanggal 6 April sampai tanggal 19 April 2020 Sosialisasi ini daripada dapat mengajak masyarakat lebih tertib dan taat lagi dalam berkendara serta melakukan aksi teatrikal untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan COVID-19 serta dimbau menggunakan masker dan menerapkan social distancing Dari Karo Sumatera Utara, tim meliputan melaporkan Dari Karo Sumatera Utara, tim melaporkan